Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa kita berbagi informasi jual-beli mobil bekas Dan hari ini ada informasi masuk Itu tahun 2013, Pickup Mitsubishi SS Kebetulan kita sudah sampai di lokasi Ini kita di Kutasari, Purbalinga, Jawa Tengah Jadi masih di kisaran Purbalinga saja, dekat dengan sorum kita Nah, ini unitnya Kita langsung cek aja kondisinya RC Laca, pajak bulan 5, habis masa plas 2023 Berarti ini ganti plat Nah, untuk pajaknya ini off bulan Bulan 5 kemarin belum dipajakin jadi off 3 bulan Ini bulan 8 ya Off 3 bulan 5, 7, 8 Tapi kalau ke samsat sama saja itu Ikutnya mati 1 tahun Untuk pajaknya sendiri tahun lalu itu 1.168.000 1.200.000 lah Kisaran itu 2013, 1.500.000 Ini sudah injeksikan Kalau dari unit Unitnya ini asli warnanya putih seperti ini Cuma memang kalau warna putih itu Kelemahannya dia agak nguning gitu Jadi kalau warna-warna ini kan terkenalnya dia warna yang soft pan lah Putih itu soft pan, dia jadi gampang nguning seperti ini Beda kalau warna-warna yang lain kayak abu-abu itu Memang dia lebih abu-abu hitam Warnanya lebih kuat Bodi-bodi depan ini masih lempeng, masih bagus Masih oke, grill-grill juga masih bagus Dia nggak ada yang patah, nggak ada yang retak Grill depan seperti ini Lampu kanan dan kiri juga masih oke Terus untuk pemper-pemper Pempernya juga masih ori ini Masih ori, catnya masih ori Nah, kalau lihat sebelah kanan Kita cek untuk sebelah kanan Kita cek talangnya juga Nah, untuk talang-talang seperti ini Kondisinya masih rapi dia, masih bagus Terus bagian atap Atapnya juga masih ori Atapnya masih ori Nggak ada dempul-dempul Nggak kempot juga Cuma untuk daerah samping seperti ini Warna, emang ya ginilah Kalau warna putih Emang perlu butuh di salon ya Butuh di poles gitu Biar warna putihnya itu bisa Lebih keluar Bodi-bodi dia masih ngaleng Masih lempeng Baret-baret Tetap ada Karena ini tahun 2013 Pilar-pilar juga masih oke Masih bagus Cat-catnya sampai kelihatan botak Seperti ini Terus lanjut ya Ke bagian belakang Nanti kita cek untuk interior Kalau bug ini Dia ada sepetan Ada beberapa bagiannya Sudah di sepet-sepet Cuma ini untuk stripping orinya Ini masih ada Multipoint injection Tahun 2013 Kondisi bug masih ngaleng Kelingan-kelingan seperti ini Last nitik pabrikan itu masih terlihat jelas Masih ada Sampai bagian bawah seperti ini Kelinganya juga masih Kelihatan jelas Bugnya masih cukup lempeng Tidak terlalu Apa Tidak terlalu jelek Gitu ya Karena ini warnanya aja Sebenarnya Warnanya jadi putihnya Agak-agak Kecoklatan gitu Karena ini Warna putih memang seperti itu Karakternya Gitu Jadi Menurut saya ya Ini wajar karena Namanya pickup itu kan Dia dipakai setiap hari Dipakai untuk kerja Jadi ini memang Mobil kerja Bukan mobil Dongkrok Nah kalau kita lihat Ke bagian belakang juga Ini dia Bugnya masih Ori Kalau bug itu Ori dia Ori bawaan Dari SS Lampu-lampu Kanan dan kiri Kalau yang kanan Agak kusam dikit Yang kiri Lebih cerah dia Lebih bagus Nah untuk bodi-bodi Yang bagian belakang Ini cukup bagus Masih Orisinil untuk penutup Bagian belakang Kalau samping-samping Gak begitu kempot Cuman kalau untuk bug Ini bugnya dia Gak kempot-kempot Cuman agak gelombang Di daerah sini Dia kalau dari belakang Ini bagus Tapi Agak turun Gitu aja Tapi kempot-kempot Gelombang itu Gak ada Cuman agak turun aja Untuk daerah depan ini Gitu Kalau punggung-punggung sih Oke dia Masih bagus Cet-cet wajar Seperti itu Gak ada kempot-kempot Kelingan-kelingan Nitik pabrikan Masih ada Bagian belakang Bagian punggung Coba kita cek Coba kita cek untuk Sebelah yang kiri Nah untuk kirinya ini Sama Kalau bodi muter Ini gak ada Dempulan sebenarnya Masih oke Masih bagus Cuman catnya memang Catnya Ya itu Ada sepet-sepetan Ini kelihatan ya Sepet-sepet Daerah sini Sini itu Ada sepetan Jadi Bugnya memang Tidak Utuh banget Gitu Tapi dia aman Dia Gak ada dempulan Karat-karat juga Wajar lah Kalau menurut saya Gak sampai Bolong Jadi gini Memang hari ini Kita review Kita kondisi Masih di Pemakai ya Jadi ini unitnya Masih di pemakai Kita review kondisi Apa adanya Anda juga Gak harus sependapat Dengan saya Anda punya Persepi sendiri Punya pandangan sendiri Nanti Anda bisa Komentar di kolom komentar Yang sejauh ini Yang saya lihat Kondisinya seperti ini Saya ceritakan ke Teman-teman semua Kalau bodi memang Full dia Masih ngaleng Lempang masih bagus Aman Aman dari dempul Sampai ke pilar-pilar Oke kita cek Untuk interior Kalau interior Justru kelihatan Masih bagus Kalau interiornya Jadi kalau untuk Jok-jok seperti ini Joknya masih rapi Lapis kulit sih memang Bukan aslinya Cuma dia joknya masih Rapi seperti ini Kondisinya Dashboard-dashboard Juga masih utuh Cukupan lah ya Kalau untuk kondisi Mitsubishi SS Pickup Tahun 2013 Kondisinya seperti ini Masih cukup bagus Tidak terlalu istimewa Cuman untuk bagian bawah Itu lantai Lantainya utuh Lantainya utuh Kiri dan kanan Itu masih oke banget Terus apa namanya Sileran-sileran Bagian depan itu Juga masih utuh Kiri dan kanan Lantainya aman Dari kropos Dari bagian atas Slebor-slebor Untuk bagian kiri Slebor-sleranya juga Masih utuh Masih rapi Seperti ini Kondisinya Nah, ada Lecat-lecat Seperti ini Karena pintu kurang Disetail Biasanya Soper-single Untuk sileran Di sini Masih ada juga Kalau kabin Insya Allah Ini kondisinya Bagus Kawinnya bagus Kalau dari bagian Dalam juga Seperti ini Ini masih Pilarnya Masih oke ệng Masih rapi Door trim Kanan dan kiri Masih oke Masih bagus Sileran-siler Pintu seperti ini Masih ada Sampai ke Bagian bawah dia aman enggak ada yang kropos dari sini juga aman dari kropos pilar-pilar ini juga aman dia enggak ada ciri-ciri mobil bekas ketubruk dari depan belakang gitu kalau nyenggol-nyenggol dikit sih kayaknya ada bagian belakang kalau depan justru malah masih utuh sekarang cek yang sebelah kanan ya pintu-pintu kanannya nah ini untuk pintu kanannya cek sileranya kondisinya masih rapi masih utuh masih cukup bagus kalau door trim door trim seperti ini juga kanan-kiri ini semuanya Oke enggak ada yang sobek selebornya juga masih bagus masih oke nah ini ada sedikit karat di sini ya Nah ini ada karat bolong di sini nah ini kondisinya seperti ini kalau lantai-lantai mah oke lantainya terus pilar juga oke masih bagus itu untuk setir setirnya aman dia enggak ada kocak Nah sekarang kita coba cek untuk sasisnya ya sebelum kita ke mesin nanti itu nah untuk sasis yang sebelah nah ini yang kondisi kanan ini kondisi kanan tengah biasanya kan kalau Futura itu SS dia sebelah sini itu banyak yang kropos gitu ya cuman kalau saya raba juga bagian luar sama dalam ini kondisinya masih oke masih bagus aman enggak ada yang kropos kelingan-kelingan seperti ini masih ada terus kemudian sampai ke bagian belakang sasis depan belakang semua utuh sebenarnya untuk unit ini gitu kalau sekalian cek ya cek untuk gearbox itu dia aman dari remdes-rembes oli thank you juga enggak ada yang kempot ini untuk garden belakangnya ini aman dia enggak ada remdes-rembes oli kita coba cek untuk lantai depannya seperti apa kalau dari atas lantainya bagus kalau untuk lantai-lantai seperti itu kondisinya masih oke memang atas bawah masih oke kayak cross member seperti ini cross member juga masih bagus masih oke borongnya juga aman dia enggak ada remdes-rembes oli sasis depan seperti ini kondisinya masih cukup bagus jauh ini temuan dari bagian depan itu enggak ada mobil ini kondisinya untuk kabin bagian depan itu cukup bagus nah ini kita buka ruang mesinnya 15 injeksi 4 silinder 1500cc untuk atas ini lumayan kering untuk darah bawah seperti ini nah bagian dari deksel aja ini ada ada sedikit item kayak gini tapi enggak remdes sampai netes karena bagian bawahnya juga apa namanya masih oke masih bersih gitu untuk pangkong-pangkong seperti ini dudukan shockbacker ini masih bagus masih oke sekarang kita sebelumnya lain kita cek olinya sebelah kanan ya nah ini untuk yang Mitsubishi SS cek olinya sebelah sini kita cek untuk kondisi oli seperti apa nah olinya tidak terlalu tua tidak terlalu baru juga jadi kondisi olinya masih sedangkan tapi yang terpenting dia enggak ada ciri-ciri campur sama air radiator karena ini kondisi mesin masih dingin saya berani buka untuk radiator ya kita cek air radiatornya nah air radiatornya bening ini ya nggak pakai kulin pakai air biasa tapi airnya bening masih cukup oke kalau sasis-sasis bagian bawah seperti ini kanan dan kiri sebenarnya oke enggak ada masalah nah sekarang kita cek untuk kondisi mesinnya ya kita dengerin suaranya jika nih kondisi pesneleng netral kita ada starter kita dengerin suaranya dari langsamnya itu masih normal-normal aja nggak ada suara yang janggal nggak ada suara aneh nggak ada suara metal nggak ada suara ngitik juga mesin masih alus sedikit saya geber coba ya cek RPM nah ini sampai RPM 4000 saya geber kondisi mesin masih oke suaranya juga masih enak gitu RPM RPM jalan ya speedometer jalan terus temperatur dan indikator benzin semuanya jalan normal rating rating hasad semuanya normal setir aman dia nggak kocak gitu sekarang coba kita lihat ada asap putih nggak di daerah nalpot gimana kondisi oke aman mesinnya itu kering nggak ada rembes oli suaranya juga normal masih alus injeksinya normal nggak ada masalah kita kalau mengecek itu kalau misalnya mesin dia udah kena ring seher atau seher itu biasanya bagian sini tuh basah basahnya basah oli ini basahnya air beda karena kami mobil ini kan belum dipanasi ya jadi agak sedikit keluar air seperti itu tapi dia nggak ngepul gitu cuman kalau yang dia udah kena seher apa ring seher biasanya daerah situ basahnya hitam kayak ada oli basah daerah situ cuman ini sebenarnya dia kenal potnya kering cuman air aja air seperti itu untuk keluar itu menandakan pembakarannya memang masih cukup bagus gitu mungkin itu aja yang yang kita cek hari ini mau maaf atas segala kekurangan kalau sampai ada yang terlewat dari saya mungkin hari ini bisa kasih masukkan di kolom komentar atau Jabri lewat WhatsApp biarlah telepon aja lewat WhatsApp yang kita cantumkan di deskripsi ketemu lagi kita di vlog selanjutnya Alhamdulillah Allah Muhammad Muhammad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton